Intro Salam selamat pagi Amanginang Jumat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKB Beden Pasar untuk edisi hari ini Jumat 25 Oktober 2024 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita bernyanyi terlebih dahulu Kita bernyanyi Yesus Kristus Sidoraja Bina bangkit Mi amanah Manggonggomi Sasude Manggonggomi Sasude Jalana Sohajol Jalana Doma Tuhan Paratopo Tanabe Paratopo Tanabe Paratopo Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini Tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose Pasal 2 ayat 3 Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan Di dalam bahasa Batak dikatakan Di bagasan Ibanado Buni seluhut habisuhon Dohot parbinotoan Naarga Demikian firman Tuhan Amanginang Sebagaimana Kota-kota lain Jemaat mula-mula orang-orang Kristen Di jaman para rasul Mereka mengalami banyak sekali pergumulan Baik internal Baik eksternal Persoalan-persoalan internal mereka Merupakan perbedaan-perbedaan Paham mereka Juga Bahkan Kekristenan itu sendiri Belum Settle Artinya Belum Berlaku Sebagaimana Gereja-gereja sekarang Yang sudah punya aturannya sendiri Yang sudah punya tata caranya sendiri Punya aturan-aturannya sendiri Yang sudah tertentu Namun Pada zaman itu Orang-orang Kristen mula-mula itu Masih serba bertanya Karena apalagi para rasul sendiri Mempunyai prinsip Yang berbeda-beda pula Mereka mempunyai pengertian Yang berbeda-beda pula Tentang ajaran Kristus itu sendiri Rasul Paulus Nanti katakan Yang berbeda Rasul Petrus katakan yang berbeda Dan yang lain-lain Bukan Bukan berbeda dalam hal yang prinsipile Tapi dalam hal pelaksanaannya misalnya Petrus itu Masih setia dengan keyahudiannya Tetapi Rasul Paulus Mengatakan bahwa Kita sudah orang-orang merdeka Misalnya dalam hal-hal yang seperti itu Jadi jemaat-jemaat Kristen mula-mula Yang berasal dari Berbagai-bagai suku Dan tradisi dan budaya itu Mengalami Konflik internal Salah satunya dalam hal itu Maka pada Perikop ini Pada ayat ini Pasal ini Rasul Paulus sebenarnya memuji Kekristenannya Orang-orang Kristen di Kolose Tapi mereka Ternyata masih punya Walaupun mereka secara tindakan Telah melakukan Banyak hal Yang sesuai dengan Kekristenan Tapi mereka masih Dibingungkan oleh Satu dua hal Tentang Dogma Doktrin Tentang ajaran Yang ada di dalam Kekristenan Mula-mula itu sendiri Maka Rasul Paulus mengingatkan mereka Sebab di dalam dialah Di dalam Allah Bapak Di dalam Yesus Kristus Tersembunyi segala harta hikmat Dan pengetahuan Tidak semua hal Bisa dijawab Dan tidak semua hal Harus dijawab Apalagi pada momen itu Pada saat itu yang Memang tenaga pelayanan Mereka juga masih Sangat-sangat terbatas Tidak seperti kita sekarang Yang untuk segala lini Pelayanan Sudah ada orang-orangnya begitu Jadi pendeta tidak sendiri Sendiri lagi bekerja Ada full timer lainnya Full timer pun tidak sendiri bekerja Ada para Partohonan Sintua Partohonan pun tidak sendiri bekerja Ada pelayanan-pelayanan yang lain begitu Tetapi pada saat itu Para Rasul itu Melakukan semuanya sendirian Paling mereka punya Beberapa orang Murid juga yang Tenaganya juga terbatas Pada saat itu Maka Rasul Paulus Mengajak Jemaat pada saat itu Untuk Datang Kepada Yesus Kristus Untuk dapat juga berjuang Bersatu hati Yang pertama Yang Rasul Paulus minta Agar Jemaat itu Bersatu hati Jangan dulu ada Perpecahan apapun Kalaupun masih ada Perbedaan pendapat Ada kebingungan disana disini Biarlah mereka bersatu hati dulu Lalu datang kepada Allah Dan di dalam Allah itulah Di dalam Allah melalui Yesus Kristus itulah Tersembunyi Disitu kita akan Artinya kita akan dapatkan disana Segala harta hikmat dan pengetahuan Segala kebingungan kita Segala pertanyaan kita Akan terjawab Dengan Ketika kita datang kepada Tuhan Meminta hikmat Meminta pengertian Meminta pengetahuan Darinya Mungkin Bahkan sampai saat ini Emang Enang Banyak sekali pertanyaan kita Di dalam Beragama Di dalam bertuhan Di dalam berteologi Di dalam bergereja Tidak semua bisa dijawab Oleh pendeta Bahkan pendeta pun terbatas Pengetahuannya Tidak semua bisa dijawab Oleh Para teolog Bahkan para teolog Walaupun beda-beda pendapatnya Maka kita akan katakan bahwa Sumber segala pengetahuan yang benar Sumber segala hikmat yang benar Bukanlah orang-orang ahli ini tadi Tetapi Tuhan itu sendiri Maka sekarang mari kita buka Telinga hati kita lagi Untuk mendengar Suara roh Atau sunedesis Atau Panggoran Maritodi Yang ketika kita memiliki Banyak sekali pergumulan Pertanyaan Yang membingungkan Tentang dunia ini Tentang apapun Biarlah Tuhan menjawabnya Melalui hati kita Melalui kebijaksanaan Dan hikmat Yang diberikan oleh Tuhan Melalui roh kudusnya Kepada setiap pribadi Kita Amin Kita bersatu dalam dua Maulia temali Dibata jahubah Di seluruhut Asidu Tolong Niroham Di kami Satu bagai sentikion Maulia te Dihatam Nabadian Anang hutangnya kami Nah Pahingotan kami Asarotu Adopamu Bangido Seluruhut Naka Parbinotoan Hapistaran Jalabisuk Di seluruhut Naka Suku-suku Nami Diaka Nahurang Parbinotoak kami Di nahurang Atus kami Dinamadalani Seluruhut Narong Dibagasan Portibion Atong Pargugui kami Merhiti Di parbadi Nasekui Asa mergugu jala marbisu kami Boyi matutu Hulau kami Seluruhut Ntarlumobi Aka Nahina Lomohon Niroham Dibagasan Pahingotan Pasu-pasu seluruhut Naka Hulauon Nami Dibagasan Dibagasan Enakmu Tuhan Yesus Kristus Marta niat kami Tuhu Amin Demikian renungan pagi kita untuk hari ini Sampai jumpa di hari esok Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Horas Yesus Kristus Yesus Kristus Jangan lupa 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 Selamat menikmati